Intro Halo, ini kami, pemuda inovatif Sebelumnya bisa lah ya, kita perkenalan terlebih dahulu Siapa saja anak-anak hebat yang ada di dalam tim ini It's Gak Genak, perkenalkan nama saya Alifah Penyakirana dari tim Pemuda Inovatif Halo, nama aku Zara Ibiqal Andus Menjita, kelas 18 dari Absen 35 Halo, aku Rai Zara Selmadewi dari Absen 28, kelas 18 Perkenalkan nama saya Alfi Ahmad Diansa dari kelas 18 Absen 3 Halo, perkenalkan nama saya Alfi Ahmad Diansa dari kelas 18 Absen 3 Halo, perkenalkan nama saya Alfi Ahmad Diansa dari kelas 18 Absen 3 Dari kelas 18, nomor Absen 35 Hai, guys, saya Muhammad Jutan Angga Pradera Putra dari kelas 18 Absen 22 Perkenalkan nama saya Alfi Ahmad Diansa dari kelas 18 Absen 14 Perkenalkan nama saya Muhammad Diansa Farudin dari kelas 18 Absen 19 Hai, perkenalkan nama aku Caciria Eranti Mayudera Putri dari kelas 18 Absen 9 Amber Dian 水is yang dihajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelas 18 Di kegiatan ini kami akan memperkenalkan dan menjelaskan makna dari mural kami Dengan masing-masing kelopok Jadi terdapat 4 kelopok yang di kelopok 1 sampai 4 Terdapat 4 kelopok Presentasi mural dari 108 akan dimulai terlebih dahulu dari kelopok 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan Terima kasih Dengan cara yang kreatif dan inovatif menaikkan harga jual Alasan kami memperkenalkan orang tertibang adalah karena kecacang termasuk salah satu bentuk pengirausahaan Dan mereka para kecacang mencari untung dan menjelaskan Sekian ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menjelaskan 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 Di kegiatan tersebut juga terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing Kelebihannya sendiri kita bisa melihat fisik barang yang diinginkan secara langsung Ataupun yang mau dibeli Dan kekurangannya waktu berjualan dari kegiatan ini terkadang berbatas Karena terdapat jadwal tutup dan jadwal bukanya Dengan gambar ini kita bisa mengetahui bahwa kegiatan jual-beli secara tradisional Masih tentang kegiatan di Indonesia sampai sekarang Sekian penjelasan makna tentang mural ini dari kelompok 3 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya penjelasan dari kelompok 4 Kecuali perwakilan kelompok 4 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perwakilan dari kelompok 4 Yang bernama Cindy di Ramadhani akan menjelaskan mural dari kegiatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang gambar yang disini Disini kan sekarang perekonomian kita itu bergambingan dengan perkembangan infrastruktur ya Pengertian kewirausahaan adalah sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif atau inovatif Setelahnya itu bermanfaat bagi orang lain dan memberikan nilai lebih Dan pengertian infrastruktur adalah segala jenis fasilitas yang diperuntukkan oleh pihak pemerintah Atau perorangan untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat untuk kehidupan sehari-hari Dan berapa bidang dalam pembangunan ekonomi Antara lain untuk mengatasi kemiskinan, mengerangi pengangguran, dan menciptakan lapangan usaha Jadi hubungan kewirausahaan dengan perkembangan infrastruktur tentunya itu sangat menguntungkan Terima kasih Sekian presentasi dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Jawab ya Dari kami kelas 18 Menggambar ini pun tetap menggunakan sudut pandang dari sebagai siswa Sebagai generasi muda yang melihat semua gambar ini Dengan di gambar ini kita bisa melihat bahwa Dalam satu gambar kita merasakan terdapat tradisi, perkembangan teknologi Dan kegiatan lainnya yang lebih positif dalam satu gambar Jadi kita melihatnya sebagai sudut pandang siswa yang Mungkin masih kurang mengetahui Terima kasih Arti dari setiap gambar-gambar khusus Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. We'll meet again, don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. We'll meet again, don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. We'll meet again.